Intro Tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Utara dan Kalimantan bertambah. Yang sebelumnya, Polri merilis 174 orang, kini menjadi 179 orang. Selain itu, 4 kooperasi juga ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Biro Penterangan Umum Brigjenpol Deddy Prasetyo mengatakan, sesuai perintah Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, proses penyidikan kasus Karhutlah dengan tersangka kooperasi mendapat atensi dari Direkturat Tindak Pidana Tertentu Baris Krim Polri. Penyidik Baris Krim juga turut membantu proses pembuktian unsur pidana yang diduga dilakukan 4 kooperasi. Individu 179, ini nambah ya? Nambah, ini 175 ya? Nambah, ini rio 44, kemudian Sumatera Selatan 18, kemudian Jambi 14, Kalsel 2, Kalteng 45, kemudian Kalbar 56. Untuk korporasi masih tetap rio 1, Kalteng 1, dan Kalbar 2. Untuk jumlah areal yang terbakar, Untuk rio 502,755 hektare, Bumsel 7,79 hektare, Kami yang Jambi 23,54 hektare, Kalteng 2, Kami yang Jambi 238,96 hektare, Kalbar itu 1058,55 hektare, Itu yang update saat ini. Kemudian untuk penyidikan, Saya rasa tetap untuk penyidikan ada 115 kasus yang disidik, Kemudian koperasi 4, Kemudian tahap 1-nya ada 16 orang, Kemudian tahap P21, 2 kasus, Tahap 2-nya 21, Saya masih positif. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!